Intro Sebanyak 100 personil Kopassus akan diberangkatkan ke wilayah Papua untuk bergabung dengan Satgas Damai Kartens bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia Saya ingin semuanya berangkat dengan hati yang mantap hati untuk memenangkan masyarakat di sana ya, memenangkan masyarakat di sana supaya mereka sayang sama kita yang berarti mereka akan lebih mencintai negara kita Panglima TNI memberikan pengarahan kepada para personil Kopassus agar tetap mengadepankan tugas-tugas pembinaan teritorial dalam setiap kegiatan selama penugasan jadi yang pertama tugas kita adalah tugas satuan teritorial teritorial itu kan prajurit yang lebih matang dan lagi tugasnya itu bukan tempur saja tapi juga winning hearts and minds Satgas Damai Kartens Satgas Damai Kartens bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia diharapkan bisa menciptakan stabilitas keamanan dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan di wilayah Papua dan Papua Barat Tugasnya apa? Tugasnya adalah menciptakan situasi yang tenang tapi maju gak pernah berantem atau konflik kalau ada mulai konflik sedikit sudah mulai ketahuan kita ketahui kita bantu gimana caranya supaya ada solusi sehingga tidak tambah besar gitu-gitulah jadi kita punya banyak jalan untuk mendapatkan satu tujuan kita banyak jalannya ada yang memang harus dipaksa tapi juga kita harus mulai dengan cara-cara yang lebih beradab ya saya ulangi kita harus memakai cara-cara yang lebih beradab ya kita harus memakai cara-cara yang lebih beradab kita harus memakai cara-cara yang lebih beradab